Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gue harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia Selamat datang kembali di channel Pamer 1 Baki Dan kali ini gue bakal ngebahas Baki Gaiden Yuenchi Yang mana fokus ceritanya adalah Mumon Katsuragi Alias abang kandung dari Kasumi Orochi Di video gue yang sebelumnya Lantaran abis makan terus lari Makanya si Mumon pun akhirnya dicari Dan di sebuah taman lawang Akhirnya dia pun ditemukan Dan Mumon yang emang bocahnya sengat Langsung ditendang tiba-tiba Namun dengan kerincahannya yang apik Si Mumon mencoba menyerang balik Tapi tiba-tiba datang seorang bapak-bapak Dan ternyata dia adalah Bakmi Alias bapak tukang mie Rupanya si bapak bukanlah orang biasa Karena bahkan pisau aja kagak mempan Hingga akhirnya semua lawannya dipaksa untuk pergi Tapi Mumon malah berkata Kalau sebenarnya dia juga bisa melawan mereka Iya aja dah kata si Bakmi Mumon pun bertanya Apa lo datang kemari buat nolong dirinya Kagak Lah terus lo mau apa Si Bakmi pun langsung mengatakan Pan tadi gue udah bilang Pengen ngeliat bunga sakura yang bermekaran Bekal makanan dia buka Bahkan juga botol dia perintir Udah kaya tutup akuang Buset dalam hati Mumon sampai dibuat kaget Si Bakmi langsung memanggilnya Tong mari tong Lalu pohon sakura dia dekati Dan menggunakan pernafasan Kemudian crot Si Mumon langsung dibuat heran Karena keanehan terjadi Secara tiba-tiba Bunga sakura langsung bermekaran sendiri Bahkan pada akhirnya Bunga sakura Bener-bener mekar secara sempurna Mumon dibuat terperangat Tapi si Bakmi langsung bertanya Tong nama lo siapa? Nama gue Mumon Kachuragi Bami penasaran Gimana caranya Gerakan gesit bisa lo dapatkan Dan Mumon langsung mengatakan Kalau itu dia dapatkan Lantaran dia orang sirkus Dan akhirnya Mereka pun saling terbuka Dan begitulah cerita Ketika Mumon muda Pertama kali bertemu dengan gurunya Singkat kata singkat cerita Lima tahun telah berlalu Kemudian Mumon teringat nostalgia Sejak hari itu Setiap malamnya Gurunya selalu melatihnya Selama lima tahun Namanya Tapi dia pun ingat kembali Kejadian lima tahun yang lalu Seorang lelaki tua Makan di warung gurunya Dan ternyata Dia adalah Tokugawa Yang mukanya tua terus-terusan Lalu tiba-tiba Mumon sudah ada di sampingnya Tokugawa yang heran Langsung bertanya Tapi Mumon langsung menjawabnya seketika Katanya dia adalah calon anak magang Dari Taijan Dan seketika Mumon mau pergi meninggalkan Tokugawa langsung ajak dia buat makan Mumon pun bercerita tentang dirinya Dan juga keluarga Bahkan dia berkata lagi Ketempat sirkus dia tidak akan kembali Selain itu Mumon juga mengatakan Tujuannya saat ini Hanyalah sebuah kekuatan Makanya kepada Taizan Dia minta diajarkan Meskipun Taizan juga mengatakan Berulang kali Kalau dia Kaga akan mengangkat murid sama sekali Tokugawa dibuat penasaran Emang apa Lo begitu pengen kekuatan Dan Mumon langsung mengatakan Kalau dia mau hidup Dengan cara yang dia inginkan Tokugawa langsung dibuat tertawa Tapi anehnya tiba-tiba Dia juga meminta Taizan Agar mau menjadi gurunya Dan seketika itu juga Mumon langsung dibuat bahagia Tapi sebelum pergi Tokugawa kembali berkata Kalau nanti lo udah kuat Jangan lupa buat datang ke tempatnya Mumon pun bertanya Bang doi sokap Dia adalah Tokugawa Orang paling kaya di Jepang Sekaligus orang yang paling panatik Dengan kekerasan Dan kemudian Kemudian Mumon pun dilatih oleh Taizan Tapi sebelumnya Taizan berkata Meskipun lo bertalenta Tapi jalan yang lo pilih Terlalu bahaya Taizan mengatakan Mulai sekarang Lo bakal dihancurkan Kemudian Taizan langsung pasang Kuda-kuda Sambil mengatakan Waktu dua menit Akan dia berikan Dan selama itu juga Apapun boleh lo lakukan Cius nih Yo itong Lalu kaga pake bilang Biji Taizan Langsung dia tendang Cerut Tapi jangan kata Dibuat terluka Milu aja kaga Taizan pun langsung menjelaskan Dengan sebuah teknik rahasia Dia bisa menarik bijinya Atau dengan kata lain Bijinya bisa ngumpet Tapi si Mumon Buat doa amatan Secara tiba-tiba Taizan langsung dia timpah Tapi anehnya Meski berkali-kali Kena timpah Taizan kagak ngapa-ngapa Bahkan Mumon Sampai merasa Kalau yang ada di hadapannya adalah Monster batu yang dikasih nyawa Mumon kagak peduli Dengan sekuat tenaga Taizan berkali-kali dia timpah Tapi romannya percuma Karena lagi dan lagi Taizan kagak ngapa-ngapa Lalu kemudian Teknik berbeda Mumon keluarkan Dan katanya Ini adalah teknik pump-up Milik si Toba Taizan kembali Pasar kuda-kuda Dan dia pun berkata Kali ini dia akan bergerak Tapi kagak akan menyerangnya Dan kagak pake bilang Si Mumon langsung menendam Tapi yang terjadi Kagak ngepek sama sekali Secara badan Taizan Keras banget Udah kaya batu kali Mumon mau langsung diberi Tapi dia langsung bereaksi Mumon langsung berkata Woy kata lo kagak nyerang Lemang kagak Gue cuma bereaksi atas serangan Tapi kagak sampe nyerang beneran Mumon kembali menyerang Tapi berkali-kali itu juga Taizan bisa menghadang Bahkan Taizan menahan diri Untuk kagak ngeberi Dan akhirnya Mumon menyadarinya Kalau level mereka sama sekali jauh berbeda Mumon dibuat frustasi Tapi Taizan langsung memuji Secara Mumon bisa mempelajari gerakan Hanya dari telepisi Tapi Taizan kembali mengatakan Kalau gerakan itu bukan miliknya Dan lo harus memiliki gerakan lo sendiri Dan Mumonnya sengah kembali menyerang tiba-tiba Tapi hasilnya tetap sama Kagak mempan bosku Lalu secara tiba-tiba Kuping Mumon dia cepol Kemudian dadanya langsung ditampol Bahkan kagak pake kasihan Si Mumon langsung dilempar sekalian Si Mumon dibuat kesakitan Tapi Taizan langsung mengatakan Tenang aja Tom Gue bakal bikin lo jauh lebih kuat Bahkan lebih kuat dari gue Dan singkat cerita Mumon telah berlatih 2 tahun lamanya Seperti biasa Setiap malam tiba Taizan datang untuk melatihnya Tapi kali ini berbeda Karena Taizan bilang Akan ada orang spesial yang datang Dan kagak lama Orangnya datang juga Dan ternyata Orang itu bernama Rofu Isomura Seorang lelaki cungkring Yang potongannya kagak jelas Si Mumon dibuat heran Tapi Taizan langsung berkata Kalau dia bukanlah orang biasa Secara meskipun Tapangnya kagak meyakinkan Tapi Dia adalah salah satu dominasi dunia Dan siapakah sebenarnya orang itu Secara Mumon merasa Dia kagak memicet Ya kita bikin nasik aja Di video gue yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!